Di Senaker Magetan kesulitan mengakses identitas PMI yang pulang ke kampung halamannya. Di Senaker hanya menerima data nama saja, namun di Senaker tetap akan menjemput para PMI di Surabaya, meskipun mereka tidak akan menjalani karantina di Magetan. Tidak seperti tahun lalu, pekerja migran Indonesia atau PMI yang pulang ke kampung halaman tidak harus menjalani karantina di Kabupaten Magetan. Kabupaten pelatihan dan penempatan PMI Dinas Tenaga Kerja Magetan Mitro Wibowo mengatakan sesuai aturan saat ini, PMI hanya menjalani karantina di Asrama Haji Surabaya. Setelah itu mereka pulang secara mandiri ke rumah masing-masing. Namun di Senaker tetap akan melakukan penjemputan mereka di Asrama Haji Surabaya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para PMI termasuk mengantisipasi COVID-19 varian Omikron. Saat ini menurut Mitro sudah ada dua orang PMI asal Magetan yang pulang dan tiba di Surabaya. Namun di Senaker belum mengetahui identitas lengkap dua orang tersebut karena yang diterima hanya nama saja. Rosdiana sama Mbak Nurul, karena dia hanya nama kita belum menemukan nomor HP dan alamat desanya tapi tetap kita latak ke sana, intinya menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mempercentralasi pemulangan PMI biar tidak terjadi penyebaran virus Omikron di Kabupaten Magetan. PMI yang pulang berarti karantina di Jawa Timur, Pak? Iya, kalau yang sehat di Wisma Haji selama tujuh hari, nanti yang sakit langsung di rumah sakit Surabaya. Setelah itu karantina di rumah? Setelah itu dibajibkan isolasi mandiri 14 hari di rumah. Meskipun tidak dikarantina di PMK Magetan, para PMI harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Di Senaker bersama dinas lain akan melakukan pengawasan agar mereka taat pada aturan. M. Ramzi, CTV, Magetan